Sidang online kerap digelar oleh pengadilan negeri Sintang, Kalimantan Barat, selama masa pandemi COVID-19 mewabah dunia. Bahkan tidak jarang kondisi demikian membuat proses persidangan berlangsung hingga petang, karena harus menyesuaikan dengan serana dan praserana yang digunakan. Salah satu kendala persidangan online di masa pandemi adalah penyesuaian waktu bersama mitra kerja pengadilan negeri Sintang. Menjaga agar para terdakwa yang berada di lapas Sintang harus steril dari terpapar COVID-19, menjadikan sidang online sebagai pilihan terbaik bagi PN Sintang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sintang, Juhanis Dairomalo, saat menggelar perayaan hari ulang tahun ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaolah kantor PN Sintang, pada Kamis kemarin. Kondisi ini juga selaras dengan tema yang diusung pada peringatan HUD ke-76 kali ini, yaitu memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Jadi konteksnya masih sesuai dengan situasional yang berlaku saat ini. Terkadang memang jadi kesulitan buat kita di pengadilan karena kelaksanaan persidangan masih kita lakukan secara online atau secara dari. Biasanya kita bisa mempercepat persidangan apabila itu dilakukan secara konvensional atau secara biasa. Tetapi di masa pandemi ini kita menjadi sangat sulit karena kita bergantung pada elemen atau hidra kerja lainnya. Ketua PN Sintang juga menyampaikan pesan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pidato peringatan HUD ke-76 Mahkamah Agung secara virtual, yakni adanya perubahan dan pembaruan bagi lembaga peradilan yang bermula dari diri sendiri. Dari Kabupaten Sintang, Enri Yono memberi tekan. Dari Kabupaten Sintang, Enri Yono,